Raih Indonesia kembali membuka Raih Sudirman atau Raih Center kedua yang berada di Indonesia, diresmikan pada tanggal 31 Januari 2015. Sebelumnya, Raih Center pertama diresmikan pada bulan Oktober 2014 di Alam Sutra, Tangerang. Raih Center ini dibagi menjadi tujuh kelas. Masing-masing kelas dapat menampung kapasitas sebanyak 10 sampai 15 murid dengan dua orang guru pembimbing, Raih juga menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman seperti perpustakaan, area bermain, dan klinik. Metode pembelajaran Raih yang inovatif memiliki daya tarik sendiri yang tidak dimiliki lembaga kursus bahasa Inggris pada umumnya. Di Raih, anak-anak dapat belajar dengan cara terjun langsung atau imersif untuk menggunakan bahasa Inggris yang diintegrasikan ke dalam empat bidang studi pokok, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan sastra. Selain itu juga terdapat leadership training program atau program pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa depan, seperti keterampilan manajemen proyek, bekerjasama dalam kelompok, serta public speaking. Untuk memperkenalkan secara langsung fasilitas dan metode pembelajaran tersebut, Raih membuka trial class bagi anak-anak yang hadir saat acara Grand Opening ini.